Bupati Bupati Kenapa saya katakan demikian? Karena saya pernah merasakan menjadi mahasiswa seperti kalian semua Saya lulusan Akademi Militer 2001 Tapi saya pernah mengalami kuliah sampai semester 7 OKKM hingga untuk penelitian Tapi saya mengambil ganti kepada Suatu lembaga Akademi Militer Saya keluar dari kampus Tapi Saya tidak pernah bisa merasakan bahwa Sesuai dari TNT Di daerah saya Sulawesi Tenggara Tapi di Jember luar biasa Tentang di luar biasa Dan luar biasanya lagi Biasiswa yang IPK nya 2,0 Di bawah 2,0 masih dapat Wah luar biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya merasakan Saya merasakan Karena IPK saya satu di atas 3,5 Sehingga saya masih mendapatkan beasiswa Tapi bukan dari PMI dan PMI Dari Pertamina Satu itu ada program pertamanya dengan Penifrasi LAS ALOLE Jadi saya Berhasil dari Sulawesi Tenggara Dan pernah kuliah di Penifrasi ALOLE Sehingga dengan melihat program ini Saya awali Pembicaraan saya dengan beasiswa Karena sama juga Saya berhasil dari orang tua saya guru Ya Di sini orang tua saya guru Sehingga Saya kalau tidak jadi tentara Aku jadi dosen Sehingga saya melihat luar biasa Saya tadi itu menyampaikan Itu mulai dari tahapan satu sampai tahapan akhir Saya terenyuh Kenapa? Tidak ada pemerintah daerah yang bisa seperti ini Sudah ada Itu Itu Menyatakan Karena saya sudah Tinggal di Sulawesi Saya sudah pernah dinas di kota Ambul Saya sudah pernah dinas di kota Ternate Saya sudah pernah dinas di kota Malam Saya sudah pernah dinas di Jember Merasakan seperti ini Dan saya akan menjadi seorang mahasiswa Yang merasakan pendidikan di babi kuliah Sampai dengan sebesar tujuh Perhatian pemerintah daerah bagaimana? Kepada adik-adik sekalian yang akan menjalankan Ataupun berpendidikan Dengan tujuan bagaimana proses pendidikan berjalan lancar Kalian serius dalam mesenakan studi pendidikan? Luar biasa Luar biasa Jadi Saya tadi pun sedikit Membayangkan Bagaimana saya pada saat menjadi seorang mahasiswa Duduk seperti ini Mendapatkan pelatihan dari pemerintah daerah Dan Apabila ini Dilaksanakan dengan baik Kemudian Tidak minum minuman keras Tidak melakukan pelanggaran Bahasiswanya lanjut terus Betul? Betul! Sehingga pada kesempatan ini Saya terima kasih kepada Bupati Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya Untuk Memberikan sedikit kuasa kebangsaan Sehingga Arah mahasiswa itu ke depan bagaimana Kemudian Bisa Melaksanakan Apa-apa menjadi keinginan kita bersama Bagaimana kita Jember itu menjadi maju Dengan dukungan dari seluruh mahasiswa Setuju? Karena kenapa Mahasiswa adalah gerbang utama generasi bangsa Sepuluh tahun ke depan Pungkat Tesnafe diserahkan kepada mahasiswa Betul? Apakah kalian membayangkan Di depan mahasiswa ini nanti Akan menjadi pejabat di Kabupaten Kita akan menyerahkan Tukang kemimpinan Beberapa dengan belajar? Belajar, belajar, dan belajar Kemudian berkembang acara belajar yang benar Bisa mendapatkan tadi 4 komentar Ada 19 orang Itu luar biasa Sehingga perhatian pemerintah daerah kepada Kalian semua Patut disukuri Dan manfaatkan untuk Pelaksanaan pelajaran di kampus Aplausos Aplausos